Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Ikhwan walakhoat rahimahumullah Dimanapun anda berada Setiap orang, setiap manusia pasti Ingin hidupnya lebih, barokah Mendapatkan keterbukaan di dalam sebuah kebaikan Dan pasti semua orang ingin mendapatkan rizki yang banyak Halal dan barokah Maka di kesempatan video kali ini Saya akan menyampaikan sebuah Awrod atau wirid ya Satu Supaya diberi keterbukaan Di dalam sebuah kebaikan Dan yang kedua Supaya rizki kita banyak Disertai dengan kebarokahan Izazah doa ini disampaikan oleh Al-Mukarram Kihaji Darda Al-Gifari Pondok pesantren Ansurul Hudakgaru Beliau memberikan sebuah doa atau awrod ya Wirid Yaitu dengan membaca Ya Fattah Ya Razak Sebanyak 40 kali Kapan dibacanya? Dibacanya adalah setelah kita melaksanakan Solat sunat duha Berapa rokaan Mau dua Empat Enam atau delapan rokaan Setelah kita melaksanakan solat sunat duha Kemudian seperti biasa kita berdoa Allahumma inna duha'a Aduha'uka Walbaha'a Baha'uka Dan seterusnya Kemudian Membaca Hijib Isyrak Mungkin Ada Ikhwan yang sudah tahu Ataupun belum Bisa dicari di google Ada yang disebut dengan Hijib Isyrak Ya Kemudian setelah Membaca Doa Duha Setelah membaca Hijib Isyrak Membaca Ya Fattah Ya Rozak Dengan caranya seperti ini Menghadap ke kiblat Membaca 10 kali Kemudian kita Ke kanan Berputar arah Jadi kita Berputar arah Kesebelah kanan Membaca 10 kali Kemudian ke belakang 10 kali Ke kiri 10 kali Jadi 40 itu Dibagi 4 Ke depan Ke kanan Atau ke kiblat Ke kanan Ke belakang Ke kiri Semoga Kita bisa mengamalkannya Dan Kebutuhan kita Keinginan kita Hajat kita Semoga Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Doanya Ya Fattah Ya Rozak Ya Fattah Ya Rozak Sebanyak 40 kali Itu saja yang Saya dapat sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan semoga kita Selalu ada dalam Rahmat Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahumma Wa'afiq Ilaquam Tariq Hasbun Allah Wa'lima 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 Nasir Wa'lima Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum